Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong Yang update setiap hari guys Khususnya konten social statement Yang upload jam 18.30 Ataupun jam setengah 7 sore guys Waktu Indonesia ya Dan di video kali ini Saya akan memberikan informasi tentang Penjelasan atau detail update system pass SS12 Yang beberapa hari lagi bakal update guys Di server global ya Sisa kalau gak salah 2 hari lagi guys So kalian jangan lupa guys Untuk tau dulu ya Tentang update season pass ini guys Bakal ada apa aja ya Nah ini guys Yang pertama itu ada konten baru ya Jadi musim SS12 Atau season pass SS12 Social statement berkolaborasi dengan Game 1 developer guys Yaitu sindong ya Ulala Idol Adventure guys Jadi buat kalian bisa juga download Game Ulala Idol Adventure di playstore ya Karena sudah ada guys Dan untuk yang kedua nih Untuk special season Jadi musim ini tuh Durasinya lebih pendek guys Kurang lebih 30 hari ya Dan kontennya juga sangat beragam guys Jadi banyak sekali yang baru ya Nah salah satunya ini guys Ada kendaraan baru nih Untuk Raja Hutan Si Harimau muncul di Pulau Sosis guys Nama Harimaunya itu adalah Sabertooth ya Dan dia mempunyai skill guys Dan buat kalian yang belum tau Tentang review Sabertooth ini Atau Harimau ini Kalian bisa cek videonya sebelumnya guys Karena saya sudah pernah review ya Dan untuk yang keempat Ada Pulau Kelahiran guys Jadi selama season ini Pulau Kelahiran bakal diganti oleh Pulau Ular tak berujung guys Tapi saya ini mencoba untuk mencari ya Ada di Rainbow Di Supernova Di Pulau Kitty Di Battle Island Saya mencoba ini gak ada semua guys Tapi untuk di Supernova itu Untuk di lobbynya sudah berubah ya Jadi kayak lebih bagus gitu guys Banyak hijaunya Banyak pohonnya Dan yang lain-lain ya Nanti kalian bisa coba juga ya Nah untuk yang berikutnya Di nomor 5 Ada selama musim Atau selama season pass Nah untuk Bobo ini Di alam sekitarnya itu Bakal digantikan dengan Hewan-hewan yang lucu guys Ini khas hewan dari Ulala Idol Adventure guys Jadi ada kayak babi Terus Bobonya itu berubah menjadi burung Pokoknya ada banyak banget Hewan-hewannya ya Dan juga ada hewan buas Yang berkeliaran di alam liar guys Yang bisa menginjak kalian Dan kalian juga bisa membunuhnya Dengan cara menembaki terus Dan kalian juga bisa mendapatkan Attachment-attachment kuning ya Dan nama hewannya itu adalah Tyrannosaurus re Guys Ini dinosaurus yang berbadan gelap Atau berbadan hitam Dengan badan yang sangat besar guys Mirip banget sama T-Rex ya Kita lanjut lagi Ketujuh itu Ada mode terbaru guys Siapkan imajinasi kalian Untuk membangun Bangunan impian Di Pulau Sosis guys Jadi ini udah saya review juga guys Barengan sama Hewan harimau ya Yang saya bertutup itu guys Kalian bisa cek videonya disana Kalian bisa bikin bangunan Dengan imajinasi kalian guys Dan untuk yang kedelapan ini Ada pembaruan di Pulau Kitty guys Nah jadi bersiaplah dengan Badai pasir Yang akan datang guys Dengan jangkauan melebihi 500 meter guys Jadi saat kalian bermain Di Pulau Kitty Nanti itu di map Ada kayak zona guys Dan itu tidak Menyebabkan kerusakan damage ya Tapi hanya Menghalangi pandangan Kalian saja guys Nah itu mirip banget Sama PUBG di PC guys Itu keren banget ya Oke guys Terus yang ke sembilan ini Ada arcade kompetisi musim Yang kelima guys Jadi akan segera dimulai ya Jadi kalian jangan lupa Untuk bersiap-siap juga Untuk arcade kompetisi Yang berikutnya guys Yang kemarin itu Hadiahnya panah ya Semoga aja nanti Hadiahnya yang lebih bagus guys Oke untuk yang ke sepuluh nih Ada event kotak harta karun Jadi bantulah Raja Hutan Untuk mencari harta karun Yang sudah lama hilang Di pulau ini guys Jadi untuk event harta karun Juga saya sudah Mereview ya Dan kalian juga bisa cek Video sebelumnya guys Oke ini untuk konten kebaru ya Dan sekarang kita masuk ke optimalisasi guys Jadi untuk yang pertama itu ada kinerja Untuk peningkatan buat anti-cheat Ini untuk kalian ya Para Bocil-bocil edan ya Apalagi yang kemarin tuh Yang saya ketemu ya Si Tuhan Sosis guys Itu udah Sarah Dia memainkan nama Tuhan Terus dia memakai cheat Atau permainan curang Itu bener-bener sangat-sangat Tidak layak diikutin ya Itu cuma bocil-bocil Tolol guys Yang memakai kayak gitu ya Nah untuk yang kedua nih Ada hero Catwoman guys Atau yang Miaw ya Nah itu ada peningkatan guys Jangkauan penglihatannya itu Untuk skill kedua ya Durasi Jangkauannya itu Misalnya 20 meter Nah Ditingkatkan menjadi 50 meter guys Jadi semakin luas ya Itu debuff guys Dan untuk yang berikutnya itu Ada hero Wolf King guys Atau Legend Cut Serigala ya Jadi disini Dinerf lagi guys Untuk season pass depan ya Season pass kemarin Sudah dinerf Sekarang sudah dinerf lagi guys Jadi untuk yang sekarang itu Mengurangi ketinggian lompatan Dikurangi 20% lagi Aduh ini udah kayak Loncatan normal kayaknya ya Udah bener-bener Gak tinggi banget guys Dan terus berikutnya itu Ada mengurangi Kecepatan gerak guys Yang tadinya 100% Mungkin sudah dikurangi Menjadi 20% guys Dengan durasi Dari 30 detik Menjadi 15 detik guys Dan menurut saya ini Udah gak worth it banget guys Hero atau Legend Cut Serigala ini dipake ya Udah bener-bener Udah gak worth it Sama sekali guys Udah mah Si darahnya itu Mengurangi 50% Jadi setengahnya Jadi setengahnya Sekarang kecepatan Dan juga ketinggian lompat Udah dikurangi juga guys Aduh sayang banget ya Dan untuk yang berikutnya Ini ada nomor 4 guys Menambah kapasitas penyimpanan Untuk email di game guys Jadi maksudnya itu adalah Inbox pesan di dalam gamenya itu Ditambah kapasitasnya ya Jadi lebih banyak guys Dan untuk yang kelima ini Ada memperkenalkan fitur undangan offline Untuk hubungan dekat guys Ini yang dimaksud itu adalah Jadi saat kalian ingin mengundang teman kalian Mau CP, brother, sister atau yang lainnya Nah saat teman kalian itu lagi offline Kalian bisa mengundangnya guys Mungkin bisa langsung masuk ke WA Atau ke SMS Atau ke yang lainnya lah ya Kalian bisa mengundang secara offline guys Tapi ini untuk hubungan dekat ya Dan buat kalian yang pengen menjadi hubungan dekat saya Brother masih sisa 3 Sister sisa 2 Terus yang bawahnya itu apa guys Ada yang satu lagi itu sisa 3 guys Aduh masih banyak guys Buat kalian yang pengen gabung 100 ribu dulu guys Baru boleh ya Oke terus guys Kita masuk ke perbaikan ya Nah disini guys Ada memperbaiki masalah planet UFO Yang tidak ada di mode klasik guys Aduh ini udah lama banget Jadi di map itu udah tidak ada UFO Yang diem di mapnya ya Karena sudah digantikan oleh Si pulau dewata guys Yang cuma bisa pakai jarak dekat itu ya Karena semoga aja nanti Planet UFO dan juga pulau dewata itu Dua-duanya ada ya Jadi semakin ramai dan semakin Bervariatif guys Untuk di mapnya ya Oke untuk yang kedua ini Ada memperbaiki masalah tembus pandang Skill kedua kartu Lord Power guys Lord Power tuh yang mana anjir Yang strategi kah? Yang radar guys? Atau yang mana nih? Ruh saya belum tau ya Coba buat kalian yang tau Legend card Lord Power tuh yang mana guys Nah untuk yang ketiga nih Memperbaiki masalah tampilan tidak normal Saat ADS dengan senjata dekat di dinding guys Jadi biasanya itu saat Kalian dekat di dinding Itu kan biasanya kayak Apa namanya tuh? FPP ya FPP Nah FPP itu Saat kalian menggeser si layarnya Biasanya ADSnya itu tidak bekerja guys Atau tidak normal lah ya Nah itu sedang diperbaiki juga Untuk yang keempat ini Ada memperbaiki damage fail sword Yang tidak efetif ke item misterius T-Rex guys Ini saat kalian memakai fail sword Dan ditebasin ke si dinosaurus T-Rex ini Tidak ada damage ya guys Itu aneh banget ya Aneh banget guys Dan ini sudah diperbaiki ya Terus yang kelima ini ada Memperbaiki gangguan loss koneksi dalam game Dan ini juga sangat penting guys Jadi saat kalian bermain Koneksinya bagus Tiba-tiba pingnya jumping Atau loncat Ke 300 Ke 100 Atau yang lainnya Dan langsung loss koneksi guys Itu sangat Meresahkan ya Menurut saya pribadi guys Dan untuk yang ke enam nih Ada memperbaiki laporan bug yang tersedia guys Semoga aja bug-bug Yang nanti bakal datang ini Semakin sedikit Dan juga bisa Gampang untuk dilaporinya ya Dan juga cepat untuk diperbaikinya guys Oke guys Sekian dulu aja Untuk update tentang Season Pass SS12 ini Dan menurut saya Season Pass 12 ini akan cepat Karena hanya satu bulan guys Buat kalian yang pengen download Siapkan untuk wifi-nya Karena nanti bakal start Kalau tidak menggunakan wifi ya Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya Mr. Kong Salam sehat selalu Peace Jangan lupa di like Bye-bye Thank you guys Peace selamat menikmati